Sudah pasti, Mbak, untuk koordinasi selalu ada di intergovernment, di antar pemerintah, khususnya untuk kementerian lembaga terkait, bahkan dengan beberapa asosiasi dan pelaku usaha terkait. Ini sudah dilakukan. Untuk mengenai harangan ekspor untuk timah ini, khusus untuk kebijakan atau tata niaga timah, itu untuk saat ini, kementerian SDM, ini sebagai leading sektor, boleh dikatakan sebagai leading sektor lah ya, karena Pugja di sana juga kementerian SDM nanti yang memotori di sana. Namun demikian ini tentunya didukung oleh beberapa kementerian lembaga lainnya seperti Kemenko Marves, kemudian juga Kemenko Perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, dan juga nanti untuk penetapan kebijakan fiskalnya, nanti ada Kementerian Keuangan di situ, dan juga untuk tata kelola impor ekspornya nanti juga ada Kementerian Perdagangan serta Direktur General Biadang Jukai. Nah, tentunya pemerintah juga tidak akan begitu saja langsung penetapan segala macam tanpa ada masukan dari masyarakat dan juga stakeholder terkait. Dan di sini, dalam Pugja inilah nanti itu semua digodok, seperti disampaikan tadi Pak Irwandi ya, ini digodok sampai dengan satu bulan ke depan, yang nantinya Presiden akan tunggu hasilnya sebelum beliau mengambil keputusan. Jadi mungkin ini tidak adalah kesannya untuk tergesa-gesa atau gurusa-gurusu atau kesusu ya Mbak ya, ini semua akan dengan pertimbangan yang matang, dengan kalkulasi yang cermat, supaya ini bisa ketemu semuanya untuk kepentingan nasional kita. Yang pasti adalah untuk kepentingan ekonomi nasional kita, itu yang pertama. Presiden pasti akan memperhatikan semua aspek, tidak akan yang istilahnya nanti akan backfire atau merugikan kepentingan nasional kita, tentunya beliau akan sangat memahami hal ini. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak Irwandi saya mau ke Anda, kalau tadi Anda sudah sempat jabarkan begitu ya, kontribusi kepada negara, sekarang kita lebih kepada kesiapannya pasar domestik untuk menyerap produk timah, ini seperti apa? Gambaran supply, kemudian demand untuk komoditas timah di dalam negeri ini seperti apa sih sejauh ini sebelum ada larangan ekspor? Nanti kalau usahnya setelah larangan ekspor, kan pasti harus ada yang digenjot untuk serapan dalam negerinya. Seperti apa, Pak Irwandi? Ya, saya mempunyai data yang cukup detail mengenai impor ekspor dari hasil pengolahan dan kemurnian PT Timah ini. Dan perlu kita perhatikan secara garis besar, misalnya ada satu, kita mulai dari hulu ya, konsentrat timah itu ada impor sedikit ya, walaupun kita sebagian besar sebenarnya produksinya ada di kita semuanya, jadi misalnya ada impor 6,94 ton, sangat kecil. Kemudian konsentrat timah menjadi logam, jadi tim batangan, kira-kira produksi kita terakhir itu 65 ribu, 65 ribu ton. Ya, impornya itu ada sekitar 17,32 ton, sedikit, sedikit ya. Nah, begitu masuk ke ke tin waste and scrap, kemudian tin hardhead and slack, itu kita tidak menghasilkan, tetapi mengimpor sangat sedikit. Karena ini agak sulit untuk kita ukur dengan tepat gitu ya. Jadi memang masih kecil sekali. Nah, begitu sampai ke hilir, tin plate misalnya, kita mempunyai impor 12,7 ton. kemudian kemudian tin solder ini, kita mengekspor 844 ton, dan impornya 301 ton. Jadi ada ekspor, ada impor. Kemudian tin coating ini, kita mengimpor 105 ribu ton, cukup besar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, keseimbangan dari industri hilir dengan industri di hulu itu, yang sampai dengan tin ingot itu, sangat sedikit yang ada di hilir. Ini inilah yang harus dikembangkan. Tentunya tidak terbatas pada 3 industri hilir yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Dan kita melihat angka-angkanya ini, memang masih sangat sedikit ya, industri di hilir. Jadi oleh karena itu, serapan dari tin batangan atau tin ingot ini, masih sekitar 5 persen. Nah, ini kalau tidak ada suatu usaha yang keras dan betul-betul serius di dalam pembangunan industri hilir timah, saya kira ini akan sulit berkembang secara signifikan dalam waktu yang dekat. Dan tentunya ini sangat kita harapkan dan sudah ada contoh bagaimana industri nikel kita kemudian dipaksa tidak boleh ekspor sejak 1 Januari 2020 dan perkembangannya sekarang itu luar biasa. Ya, baik untuk industri nikel ke arah besi baja, ternyata sudah data dari provinsi yang kami dapatkan sudah ada 126 smelter. Kemudian smelter yang ke arah baterai, itu sudah ada 10. Nah, ini perkembangan dari tahun 2020, sebelumnya di 2009 ya, kemudian 2020 di stop sama sekali, sekarang industri hilirnya berkembang sangat pesat. Nah, harapan kita yang sama, supaya ini terjadi juga di industri hilir timah. Oke, berarti cukup luar biasa begitu ya serapan ya. Nah, sebenarnya cara mendorong atau cara pemerintah untuk mendorong hilirisasi atau memendorong investasi khususnya di sektor hilirisasi tambang, terutama timah ini atau mungkin investor asing ini akan seperti apa sih Pak Irwadi dari Anda dulu? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa dasarnya itu adalah studi yang sangat teliti diperlukan untuk supply demand. Data import-export dari semua kementerian yang terlibat sampai ke biaya cukai harus kita kumpulkan. Kemudian dari sini, dia perlu dukungan penetrasi pasar untuk sektor otomotif dan sektor elektronik. Dan kemudian yang berikutnya, juga dukungan regulasi mengenai tata niaga timah.